Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat seri dan selamat malam Sebelum saya bahas tentang tidak semen, yaitu semen putih, kompon, dan taleg Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada subscriber saya yang dari Malaysia Terutama yang dari Malaysia, terima kasih atas dukungannya Dan terima kasih sudah mendukung channel ini Langsung saja kita masuk ke pembahasan Saya bahas dulu masalah 3 perbedaan daripada semen putih, kompon, dan taleg Nah, 3 bahan ini sebenarnya sama ya, warnanya itu sama Cuman yang lebih spesifikasi adalah 3 bahan ini itu fungsinya berbeda Sama sekali berbeda dan kebanyakan orang itu bingung Membedakan mana semen putih, mana kompon, dan mana taleg Nah, di video kali ini saya juga akan membahas tentang itu Saya bahas dulu kelebihan dan keunggulan atau fungsi daripada semen putih Kalau semen putih itu sebenarnya fungsinya hampir sama seperti semen hitam Ataupun semen berwarna abu-abu Nah, fungsinya sama Kalau untuk semen putih itu ditaruh di luar rumah Ataupun dia cocok di eksterior Nah, semen putih sendiri fungsinya adalah untuk menutup tembok yang bergelobang Ataupun menutup retak-retak rambut Ataupun menutup retak-retak daripada kalau ada batang yang retak Itu bisa ditutup pakai semen putih seperti itu Dan fungsi lainnya daripada itu adalah dia bisa dipakai di dalam rumah Dan bisa juga dipakai di belakon Nah, bedanya kalau misalkan kompon Nah, kita bahas tentang kompon lagi ya Kompon, kalau kompon itu khusus di dalam rumah Kalau semen putih itu di luar Kompon itu di dalam rumah Kelebihan kalau kompon itu dia cepat kering Kalau semen putih dia lebih lambat kering Tapi kalau talep dia sedang-sedang kompon Fungsinya itu untuk menutup kayak misalkan borboran dari kipsum Habis itu menutup celah, menutup retak pun juga bisa Tapi bedanya kalau kompon ini dia cepat kering Terus warnanya itu lebih putih Tapi kalau semen putih Itu warnanya kalau misalkan dicampur air Dengan takaran tertentu Ataupun langsung dicampur air Itu warnanya akan berubah ke kuning-kuningan Jadi nggak putih bersih lagi Dia sedikit menguning Sedikit kayak ngerak gitu Sedikit kayak bertulang Kalau kompon sama talep Meskipun warnanya putih Dicampur air hasilnya tetap putih Beda kalau kita pakai semen putih Nah, semen putih juga itu sebenarnya bisa dipakai di keramik Nah, pengajinan keramik Kalau kamu bingung cari nengat keramik Warna putih pakai aja Semen putih itu juga oke kok Malah lebih murah juga kan Itu bisa dicampur dengan berbagai varian warna Nah, yang kecil-kecil warna itu diberikan aja kan Sudah bisa, sudah beres Untuk kompon sendiri Kompon itu lebih cepat kering ya Daripada semen putih Habis itu kita bahas tentang talep Kalau fungsi talep itu sebenarnya bahan Daripada epoksi Atau kalau misalkan kamu bingung Sebelum melakukan pengecatan lantai Itu dipakai di semen dulu Dipakai talep dulu Setelah di talep Setelah itu baru-baru dicompok pakai cat epoksi Nah, seperti itu Bedanya lagi, kalau semen putih sama kompon Itu khusus untuk water base Beda lagi kalau sama talep Talep itu digunakan Buat dasaran Kalau kita menggunakan campuran cat Itu thinner Ataupun minyak Nah, ini yang harus kita tahu fungsi-fungsinya Kalau talep itu buat cat minyak Ataupun cat lantai Tapi kalau untuk semen putih dan talep Semen putih dan kompon Itu dibuat untuk water base Nah, perbedaan lainnya Kalau misalkan kamu beli semen putih Kompon ataupun talep Kalau semen putih Itu pasti ada tulisannya semen putih Di saknya Terus semen putih saknya itu berwarna putih biasanya Ada putihnya Ada casing warna putihnya Kadang-kadang juga ada putih coklat Yang penting ada putihnya Kalau kompon Itu biasanya ada tulisan adesif Ada tulisan adesifnya Jadi, tidak ada tulisan semen putihnya Kalau semen putih itu adalah Semen putih Habis itu Saknya itu ada tulisan ades Ada tulisan semen putih Tapi kalau kompon Itu tidak ada Kompon itu saknya Itu berwarna putih Tidak ada coklat-coklatnya Putih full Biasanya A plus itu putih sama biru Itu ada tulisannya adesifnya Itu biasanya kompon Itu pasti kompon Beda lagi kalau talep Kalau talep Itu Saknya itu warna coklat Habis itu ada tulisan cina Kalau tidak salah sih ada tulisan 35 33 33 31 Itu talep Nah, jadi jangan salah Jangan salah Itu ya Jangan salah bahan Kalau misalkan kompon Sama semen putih Itu pasti saknya warna putih Tapi kalau talep Hampir sebagian besar Itu saknya warna coklat Nah Beda Juga itu Tulisan cina Saya juga tidak tahu Apa itu Pokoknya Tulisannya itu cina Kalau kamu beli semen putih Ataupun kompon Disendokkan Pakai Sak yang ada tulisan semen Yang ada tulisan cina Dan ada nomor 35 33 Ataupun Berapapun itu Itu di cek dulu Itu bukan Itu rata-rata Bukan semen putih Itu talep Nah, banyak orang yang salah disini Banyak banget Nah Itu tadi beberapa perbedaan Antara Semen putih Kompon Dan talep Jadi Jangan sampai salah Tentara semen putih Kompon Dan talep Kalau semen putih Itu ditaruh Di luar rumah Kalau kompon Itu ditaruh Di dalam rumah Kalau talep Itu Itu pengecatan Lantai Nah Untuk pengeringannya Juga beda Paling lambat Di antara Tiga baling jenis ini Pengeringannya Adalah semen putih Kalau kita nunggu Semen putih Itu hampir Sekitar 2 jam Bahkan lebih Bisa sampai 3 jam 4 jam Molor Beda lagi Kalau kita pakai kompon Kompon itu Keringnya cepat banget Paling tidak sampai Setiap jam Itu sudah kering Sudah berwarna putih lagi Kembali putih Beda lagi Kalau talep Nah, talep sama kompon Itu perbedaannya sedikit Hampir sama Pengeringannya lebih cepat Tapi kalau semen putih Itu lama banget Apalagi kalau Misalnya Kamu dicampur Semen putih Dicampur dengan Alim Rajawali Itu lebih Molor lagi Waktunya Paling tidak Kita tunggu 2 jam Malah Kalau di luar rumah 2 jam Itu sebenarnya Sudah kering Jadi angin-angin Tapi kalau Belum kering Ditunggu aja Sekitar 3-4 jam Itu kering sempurna Dari luar dalam Sudah kering sempurna Nah, seperti itu Mungkin sampai sini dulu Penjelasan saya Jangan sampai salah Membedakan Antara kompon Semen putih Dan talep Semoga bermanfaat Kalau misalkan Saya ada salah kata Tulis aja di kolom komentar Nanti kita akan sama-sama Oh iya Sebelum videonya selesai Saya mau Cerita dulu Saya mau Saya mau ngomong dulu Kalau di video kali ini Saya tidak akan Tampilkan gambar apapun Tampilkan Saksinya semen putih Link semen putih Kompon Ataupun talep Karena Saya tidak Sponsor Jadi Saya tidak akan Tampilkan sama sekali Dan itu Juga melanggar Jadi Video kali ini Polosan aja Oke Semoga sampai disini dulu Penjelasan saya Semoga bermanfaat Terima kasih See you dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax